Calon jamaah haji Bojonegoro yang tergabung pada kloter 2 telah diberangkatkan yakni sebanyak 261 jamaah. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji terlebih dahulu dikumpulkan di pendopo Pemkap Bojonegoro untuk dikelompokkan sesuai dengan rombongan jamaah haji yang sudah ditentukan sekaligus melaksanakan doa bersama sebelum pemberangkatan. Dari total 261 calon jamaah haji yang tergabung pada kloter kedua ini dibagi menjadi 6 rombongan yang sudah dibagi serta ditentukan sesuai dengan urutan kursi kedaraan bis yang akan mengantar jamaah haji. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri menyediakan sebanyak 6 bis untuk mengantar rombongan jamaah haji Bojonegoro yang tergabung pada kloter kedua ini. Pada keberangkatan calon jamaah haji kali ini, ada satu jamaah yang terpaksa harus menggunakan kursi roda demi melangsungkan ibadah haji. Meski demikian, hal itu tidak membuat patah semangat sertanya jamaah tersebut untuk beribadah haji. Pak, ini bagaimana perasaan yang sudah berangkat? Bapak, ini sudah berangkat? Sudah berangkat? Sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Bapak, ini berangkat Jogi sendiri atau bersama istri? Bersama istri. Bersama istri. Persiapan yang sudah dilakukan apa saja, Pak? Seberangkat ini tadi. Pertama, tahun 2018 pernah kejadian bulim saya sendiri. Bersiapan segalanya. Isik, isik, balik, bulim saya. Suasana haru serta tangis terpancar baik dari keluarga pengantar jamaah haji maupun jamaah haji sendiri yang menyelimuti keberangkatan haji kloter kedua ini. Edo, Jody Aldian, JTV, Bojongoro.